Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar bagaimana melayout artikel di jurnal vision ya yang pertama kita akan lihat dulu kita klik kanan saja disini style ya Hai disini apply style kita cek di sini Apakah sudah sesuai stylenya nah ternyata ini judul sudah sesuai kemudian nama penulis Oke kemudian instansi atau afiliasi juga sudah sesuai yang yang pertama kita layout itu oke sebelum tentu headernya Oh ya dirinya perlu kita layout kita tulis volume kita berpusat ini volume ini 10 ya belum 10 sebentar Ayo kita matikan dulu ini tracknya ya 10 kemudian nomor satu ini bulan April ya 2021 Nah halamannya nanti kita lihat eh kita lihat di halaman terakhir itu halaman berapa karena jurnal vision ini menerapkan terbitannya itu satu-satu ya jadi nggak langsung semua artikel terbit tapi kita lihat kita lihat disini eh halaman 31 nanti sampai berapa ini juga nanti kita lihat kita mulai dari sini kita kasih halaman halaman 31 nanti kita akan lihat sampai elemen berapa ada 46 Oke kita tulis sampai 46 berarti di apa halaman 31 nanti ada lagi eh halaman 31 nanti kita tulis sampai 46 ini tinggal kita tulis aja tempatnya 46 Oke ada lagi eh ada DOI nah kita lihat DOI nya ini berapa kita bisa lihat di eh di sini versi Ayo kita klik aja editor ya kemudian future isus kemudian kita klik saja yang volume 10 nomor 2 ini saya taruh disana ya artikel artikelnya itu nah disini kita nanti akan muncul di sini kita klik saja artikelnya nanti akan muncul di sini DOI nah ini adalah DOI nya jadi saya akan klik ini kita copy saja nah kita copy yang bagian akhir saja nggak apa-apa ini nah kita copy kemudian kita masukkan di sini kita kopas ya kita kopas saja yang ini oke kemudian kita perlu edit kita perlu edit linknya kita klik kanan kemudian di sini ada edit hyperlink nah kita edit saja jadi disini itu hyperlinknya 28466 maka ini kita ganti saja kalau di depan sama ini hanya belakangnya sebeda 28466 oke artinya nanti artikel ini kita bisa klik dan akan nyambung ke sana ke apa namanya kemudian kalau ini sudah oke ini udah beres ya ini juga sudah oke receive artikel information ini penting kapan disubmit ini receive kapan maka kita cek saja di eh di sini submitted ini ada ini ya submitted 36 2021 jadi ini 30 Juni 2021 nah accepted kapan perlu kita lihat kita kembali ke ini aja kita klik main jurnal ya Hai kita cek di sini di interview kemudian klik saja relationship ini tadi artikelnya nanti kita akan tahu kapan ini diterima ya accepted itu untuk decision ini 21 Hai bulan 7 berarti julia 21 Juli 21 Juli nah ini berarti ini saya ganti nih 21 Juli nah kemudian mau rencana mau dipublish kapan misal hari ini berarti 14 Agustus kita tulis aja disini eh eh kemudian ini sudah kemudian berikutnya kita akan cek ini terkait dengan stylenya kita klik kanat saja kita cari kita cari kita cari style nah ini disini style ya ada ini nah style kita klik apply style nah kita cek disini oke ini sudah betul ya kita hanya cek ini aja oke sudah betul kemudian kemudian nah ini ada yang keliru ini biasanya disini pakainya isi ya maka coba saya akan blog saja sampai sini maka ini kita ganti aja isi nah apply nanti otomatis akan seperti ini dia akan membuat seperti paragraf akan sama seperti semua coba kita lihat ini oke subtitle B betul ya ini B kemudian ini isi juga ini isi oke udah sesuai ini isi kemudian ini juga isi ya sama nah disini oke subtitle B ini isi lagi sudah sesuai ya nah ini ada riset question sebenarnya ini mesinnya jadikan satu ya dengan atau menjadi satu paragraf tersendiri tapi ini di apa jadikan satu kita bisa ubah juga ini kalau memang belum sesuai ya nah kita buat jadi sebuah paragraf ya tadi ya kemudian kita lanjutkan ini method ini sub A betul kemudian B ini isi betul ya ini kemudian sub B nah ini sub C karena ini bagian dari ini ya setelah kemudian ini isi oke betul kemudian nah ini sub C betul juga ya ini isi ini sub B ok nah ini nah ini kita cek ini normal berarti ini ada kesalahan kita edit ya menjadi style nya ini isi oke ya kemudian yang ini juga kita edit saja jadi isi ya kita tata analisis oke ini sebetul sebetul eh disini ada finding sub B ini sub C sebentar kita kita cek dulu ini ya kita cek disini ada tabel ya jadi kalau yang tabel seperti ini kita harus terus perhatikan betul bagaimana eh format tabel ini juga sesuai dengan API seperti eh apa gaya selingkung di jurnal vision ya ini coba kita cek dulu ini untuk kita cek disini sebenarnya spasinya kita bisa buat lebih nah lebih ringkas juga sebenarnya bisa nah seperti ini ya eh kemudian tabel ini kita buat enter saja disini akan tetapi agar ini nyambung dengan atas kita edit saja ya eh afternya ini nol ya ini beforenya ini yang bawah ini beforenya ini nol jadi akan seperti menyatu nah seperti ini eh 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 nah tabel ini eh tulisan tabel ini ya Coba kita lihat fontnya ini kan berbeda ini ya tentu kita harus ubah ini agar sama ya ini kalibri 10 maksudnya begitu kita buat aja kalibri 10 ya ini juga begitu maksudnya agar sama dengan kalibri 10 eh ada hal lain yang jadi tabel ini sebagaimana pada style yang yang sudah ada ini mestinya dalam bentuk eh apa ini dalam dicetak tebal ini ya kita bolt ya kemudian ini kita buat miring ya nah seperti itu nah kita buat nama aja ya afternya ini ya jadi ya Kak ini nah nah ini kita cek yang di garis sudah betul ya karena format epi itu seperti ini eh garis-garisnya hanya nah seperti ini yang horizontal saja vertikal enggak nah seperti ini ini juga salah satu format epi kita cek sudah ya ini tabel nah yang ini kita naikkan saja eh kita cek lagi style apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya ini isi sudah betul eh jadi kalau memang ini dirasa ini satu paragraf ya kita naikkan saja ini enggak apa-apa ini nah seperti itu hmm oke setelah itu kita lihat di bawah ini ada tabel lagi nah ini tabelnya tabel 2 ya coba ini kita turunkan saja agar lebih memudahkan nanti kita naikkan lagi nih ya kita turunkan ini kita buat agar lebih ringkas itu terkait apa namanya spasinya ya kita bisa line spacing option ini kita bisa buat nol ini satu spasi agar lebih ringkas nah seperti ini sepertinya ada yang harus kita edit ini tulisannya ternyata hmm nah ini ini perlu kita edit hal yang kita bisa agak sebentar 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 jadi kalau saya amati disini yang perlu di edit ini nah ini ya eh agar sama ini kita buat gini kemudian ini sudah ya kita buat kita center coba ini nah kita tengahkan ini juga bisa juga kalau ingin kita tengahkan ya nah yang ini mungkin perlu kita edit ini huruf awal ya capital nah mungkin akan lebih bagus ya saya rasa udah betul ini tabelnya begini ehm sebentar ini ada yang perlu kita turunkan nah ini tabel ini ini mestinya tidak center tapi sebelah rata kiri mestinya ya atau kanan kiri ini nggak apa-apa nah yang perlu kita cek sebentar ini tabel 2 tabel 1 betul ya ini ya berarti selatan ini tabel 2 hanya eh yang perlu kita cek itu disini eh afternya ini spacingnya ini ya eh mesinnya nol aja biar ini satu dan itu 0 yang ini kita naikkan spesinya ini spesinya ini beforenya 0 begitu ini satu ya afternya 6 ini cukup ini nah tampilannya akan seperti ini ehm kemudian ini tabel ini kita buat kemudian yang ini kita buat eh miring ya ehm kalau kita ingin buat ini buat apa kita agak tarik ke kanan sebenarnya juga bisa juga ini masih banyak spesies saya ini kita tarik kesini juga masih bisa ini oh ntar ini asal tidak mau ubah ya tampilannya kita tarik aja ke sini oke ternyata bisa kita ini tarik lagi kesini kita tarik lagi kesini kita tarik lagi kesini nah mungkin ini kita buat sama seperti yang di atas juga bisa kita buat rata kanan kiri aja ini nah seperti ini nah tampilannya akan eh jauh lebih bagus ya kemudian yang ini yang ini coba kita cek lagi style nya ya oke ini udah betul kemudian ini kita naikkan aja ini nah ini kita naikkan juga sini ini ini lanjut bukan nah seperti ini ya maksudnya ya ini betul saya rasa ini bisa kita buat jadi satu para kerajaan ini ya kita edit saja ini kita naikkan jadi kita naikkan jadi seperti ini kemudian kita cek ini berikutnya oke ini sudah betul nah ini ada tabel lagi seperti yang tadi tabelnya bisa kita turunkan ini kita buat rata kanan kiri begitu atau rata kiri juga boleh ini titik ini kita hapus ya nah kita cek disini paragrafnya ini afternya kita buat nol aja agar menyatu ya ini spasinya satu aja cukup ini yang ini kemudian ini juga begitu kita buat yang beforenya nol afternya 6 ini 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 satu spasi ya nah biar agak menyatu dengan atas sini ya kalau yang lain ini kan rata-rata 1 apa ini 15 poin ya ini coba kita cek ini nah ini spasinya ya 15 ini ya oke kita lanjutkan tabel ini kita buat gold kemudian yang ini kita buat miring ya itlix kemudian ini kita buat saja sebentar ini fontnya udah sama ada kalibri ini ternyata ini tidak kalibri kita ubah aja ini menjadi kalibri ya kalibri 10 ya kalau nggak salah ini kita tulis aja ini sebelas nah kemudian kita buat aja ini agar rapi spasinya satu aja biar kita bisa menyatu ini ya coba kita cek line spacing nya ini ya ah ini afternya kita buat nol aja bukan lebih ah bagus ya coba kita cek disini nah ternyata ini masih ada yang perlu kita edit ya jadi ini kita buat kita naikkan kita luruskan ya biar sama ini kemudian ini huruf awalnya juga kita buat kapital nah kita buat sama aja oke ini sudah ini ya 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 kita buat capital Suka ini ya udah udah sudah ini ya sudah kita buat Oke sudah bagus ini kemudian di nah kita cek lagi style nya ya jadi artinya semua harus kita pastikan memang punya bentuk yang sama ya jadi kalau ini memang dirasa bisa kita naikkan jadi maragrafenya menjadi agak nah ini kalau kita cek ini sepertinya yang ketiga ini ya coba kita ganti aja ini agar lebih bagus ya kemudian ini oke betul kita naikkan aja ini ada tabel lagi kita edit ya kita turunkan aja ini sebenarnya kita bisa juga ctrl enter oh maaf bukan ctrl enter ya jadi kita bisa shift tapi kita buat seperti tadi juga sama ya kita edit juga ini tabelnya menjadi seperti tadi ya 0 oke dan ini juga kita edit seperti tadi juga ini 0 ini satu spasi ya 6 ini sebentar ini sudah satu spasi belum maka kita perlu pastikan bahwa semua ini sama ya nah seperti itu kita harus pastikan sama oke kemudian yang bawah ini kita edit juga kita buat agak apa rapat gitu ya kalau ini kan mungkin kurang enak kalau di oke nah ada di sini di line spacing option ini ya kita buat ini 0 0 kemudian spasinya 1 kemudian hurufnya hurufnya kita perlu cat juga agar sama ya kalibri 11 sebentar ini kita ulang lagi nih tadi spacingnya ini ya sepertinya berubah ini oke nah eh di sini terlihat masih belum begitu rapi nah ternyata ini yang di atas ini kita buat nah kita tarik aja ke kiri ya biar sama ini kemudian ini juga masih belum pakai huruf kapital ini yang di awal ini kita buat aja ini kapital ya kita edit memang ini sepertinya juga hasil research jadi lebih teksis atau yang lain ya jadi tabelnya ini kan sebenarnya kopas ya awalnya dimasukkan ke artikel jurnal kita buat aja ini capitalize its word nah akan menjadi lebih bagus ya tampilannya ehm oke kemudian ini kita buat bold ini kita buat miringnya seperti itu miringnya seperti itu terasa sudah yang ini ya kita bisa lanjutkan yang lain kita buat sebentar kita stylenya ini ya kita klik ini kita betul ini ya ini discussion oke B ini C oke nah ini saya rasa ini perlu dinaikkan aja agar apa menjadi lebih rapi ya sudah kita buat eh satu paragraf ini ya kita naikkan agar lebih rapi tapi nanti juga kita akan berikan lagi ke penulis ya untuk proofread terakhir ya sebelum diterbitkan tentunya eh ini kita naikkan ini sudah sesuai ini isi oke sudah ya kemudian referensis nah eh ada satu lagi yang perlu kita edit ini ini ternyata eh apa ya lain indennya ini belum lurus ini kita luruskan aja ini yang di atas ternyata mungkin sama ya kita edit aja agar ini sama ya lurus nah disini ini nanti akan mengikuti ini kita tarik aja ini kan agar sama persis eh sebentar sebentar ini kita buat seperti ini aja kemudian untuk tabelnya kita bisa klik layout disini kemudian eh kita pilih saja ini ya auto fit ini ya biar sama ini disini dengan yang dibawa ya sebentar ini tadi saya buat lagi sama ya oke jadi biar sama persis sebentar ini fontnya oh ternyata fontnya ini harus kita edit ini biar sama ya kalibri sebelas artinya biar konsisten dengan semua ya eh eh oke ternyata ada yang berubah ini kita bisa edit ya kita tarik aja ke sini biar eh ada angka-angka yang mungkin berubah ini bisa kita sesuaikan ya nah ini nah oke sudah ini kemudian yang atas ini ah ternyata ini tadi ada yang kurang cermat ya nah kita buat aja ini layoutnya biar sama ya seperti ini ajalah nah ada lagi tabel nah ini kita cek lagi kalau tidak ada oke kita lanjutkan ke yang bawah kita cek lagi installnya nampakkah sudah sesuai oke kemudian ini discussion oke betul ini subjek betul ini isi oke sudah ini conclusion oke sudah ya kemudian daftar pustaka oke sudah nah ada yang mungkin perlu kita cek itu header nya ini ya kita lihat lagi ke atas nah kita lihat yang pertama yang pertama header itu nama penulis ini nama penulisnya ada dua orang ya pada ayatollahi ayatollahi dan Fatemeh kita copy aja ini nama penulisnya ternyata ini perlu kita edit ini ini pakai koma kemudian kita kopas aja tapi kopasnya yang ini yang apa teks ya artinya biar formatnya sama kemudian kita cek disini kemudian kemudian warnanya karena disini sebenarnya di layout yang baru itu sudah ada sendiri untuk header ini ada yang apa untuk header author ya ini sudah ada sebenarnya yang di apa artikel template ya tapi kita perlu pastikan memang ini warnanya sudah sesuai jadi ini warna yang biasa adalah blue aksen satu darker 50 ya kalau emang sudah sudah ah berarti ya sudah sudah betul berarti ini kemudian yang kedua em nah memang layout artikel begini memang perlu kesabaran ya nah yang kedua itu judulnya mungkin judulnya ini bisa kita apa buat akan enggak terlalu panjang ya ah titik-titik ini aja juga enggak apa coba kita lihat ini kalibri 10 oke ini sepertinya juga sudah sesuai eh apa ini ya kita pakai yang warna ini blue aksen ini sepertinya sudah juga kita tinggal cek yang lain apakah sudah sesuai semua nah kita sampai bawah ini coba kita cek ternyata ada yang belum ini ya eh eh ini mungkin dia pakai penulisnya ini awalnya pakai eh format apa apa artikel template yang lama ya jadi belum hmm coba kita ulang lagi ini nah hmm kita perlu ulang lagi ya agar sama ini kita buat eh sama ya ini untuk apa namanya eh 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 kita cek ternyata sudah ini tinggal kita edit ada lagi ini footernya ya nah footer ini kita tulis aja ini volume 10 nomor 1 tahun 2021 sesuai dengan oke kita cek lagi di atas mungkin ada footer lagi yang perlu kita kita coba lihat ya nah ini di halaman pertama adalah maka kita harus teliti betul bagaimana melayout artikel ya nah ini kita coba kita lihat ini sudah ya ini sudah betul ada lagi enggak ada lagi enggak nah ini sudah nah di footer hanya dua itu di pertama sama kemudian kita tinggal merapikan ya kalau memang sudah semua kita tinggal rapikan semua ini elemen terakhir berapa ini 44 maka kita perlu edit ya di header di awal ini tadi 46 kan kita ganti 44 nah seperti itu coba kita cek lagi nah jangan lupa kita simpan ya nanti kalau ada eh kita cek ulang oke ender nah ini coba kalau dengan style nya itu kan proper case ini harusnya wah besar apa kecil ini kecil ternyata ya udah saya saya kebalikan lagi nih sudah betul ya ini sudah betul publish ternyata terlalu lebar ini ya nah ini saya cukup artikel information ini penting ya jadi kapan artikel diterima kemudian kapan di kapan di submit kapan terbit ini penting ya jadi masuk di dalam file pdf ini banyak beberapa jurnal itu tidak mencantumkan ini padahal ini penting eh kita cek lagi disini vokalibri sudah betul ini ya disini pun juga ada style nya juga sebenarnya ya eh ini ya oh oke ini font nya sudah betul ya nanti kita minta penulis untuk perfect lagi apakah sudah betul seperti ini atau mungkin ada kesalahan ya nanti kita berikan ke mereka ya eh coba kita cek ulang akhir sebelum saya buat dua kolom ya sepertinya sudah betul semua termasuk header footer ya kan kemudian halaman semua sudah ini eh sudah rapi oh ini kita sebentar kita naikkan aja ini nanti kondisional ya artinya ini memang eh eh kita naikkan ini nah ternyata masih bisa kita turunkan kita turunkan satu oh tidak mau ya ya coba nanti kita lihat lah ini apa di halaman sini apa nanti turun ya setelah jadi dua kolom tentunya oke wah ini ada yang turun nanti kita cek ya coba untuk reference ini style nya sudah betul enggak ini kita cek ulang oke sudah ini sudah ya kemudian yang ini sudah sesuai juga oke oke kita akan sekarang kita akan buat dua kolom kita blok saja disini dari sini sampai sebelum tabel ya karena tabel itu tidak perlu dibuat dua kolom dia mestinya hanya satu kolom saja bisa nah kecuali tabel ini jadi saya hanya buat sampai disini kemudian page layout kita buat dua kolom nah seperti ini kemudian ini tabelnya oke kemudian yang ini kita lanjutkan kita naikkan saja ini kalau memang kolom nah kita blok lagi ini ini dua kolom dua kolom seperti ini berarti ya kemudian yang ini satu kolom lagi karena tabel ya kita melanjutkan disini ini dua kolom jadi artinya itu konsisten dan semua tabel itu akan konsisten ehm oke ini dibuat seperti ini juga kemudian oke kita buat ini lagi dua kolom nah sampai sini ya dua kolom itu kemudian ini tabelnya oke kemudian ini kita buat lagi dua kolom hmm sampai terakhir daftar pustaka ini kan kita buat dua kolom nah seperti ini nah ini sudah sudah selesai kita buat kita buat kemudian kita buat pdf nya nanti coba kita cek ulang lagi dari awal dan nanti kita bisa cek juga versi pdf ya hmm oke oh ternyata ada juga ini ini footer nya yang masih belum ada ini mungkin pakai apa artikel template yang agak lama ini ya jadi ada beberapa hal yang tidak tidak oh iya oh iya itu ternyata saya yang belum mengisi ini ya footer nya ada dua macam untuk yang out and even ya ini saya sudah sesuaikan semua tinggal kita cek lagi ini dari awal coba halaman nya sudah sesuai tidak dengan 45 ternyata maka bila ini halaman nya ganjil kita buat halaman 1 itu kosong kita lanjutkan saja berarti 46 jadi nanti halaman berikutnya 47 karena style nya itu konsisten ya nanti untuk judul itu selalu di halaman ganjil jadi abstrak halaman abstrak itu selalu ada di halaman ganjil kalau memang ini ini 46 sama seperti yang tadi awal ini juga kita edit aja 46 otomatis ya kan kemudian kalau sudah kita save aja kemudian kita buat pdf nanti kita cek di versi pdf nya apakah sudah kita save begitu dalam pdf kita lihat disini versi pdf sudah jadi ya kita cek lagi coba disini ini eh oh ternyata linknya ini sebentar saya cek ulang ini sudah jalan belum ini kayaknya linknya ini belum ini ya linknya ISSN sama DIUI ini sepertinya belum maka nanti perlu kita cek ya kalau memang ini belum ada linknya ya ada linknya ya sepertinya ini sudah ya sudah di apa sudah link ya nanti setelah di upload di Gale ya nanti akan kelihatan ini ini sudah link atau belum ya kita cek lagi tampilannya ya ini judulnya sudah ini penulis artikel information abstract ya kan kemudian disini introduction sudah oke oke kemudian kita cek semua lah jadi jangan sampai disini ada eh hal-hal yang belum lengkap ya nanti setelah ini kita minta penulis untuk proofread akhir ya apakah ini sudah bisa diterbitkan atau mungkin belum ini nanti kita tanya penulis ya kita cek satu-satu disini apakah memang ada hal yang mungkin salah ya entah dari header apakah footer atau yang lain nanti setelah ini kita akan upload di Gale ya oke nanti kita akan upload di sana oke ini sudah ini hmm coba nanti kita cek lagi ini fontnya sudah sesuai belum ini nanti ya kita kita nanti sepertinya tadi sudah tapi kok bentuknya kelihatan agak berbeda itu tadi oke saya rasa sudah betul ini mayoritas ya sudah betul semua hmm mungkin ini hmm oke saya rasa sudah bagus ya mungkin ini perlu kasih garis disini nih ini garis-garis ini mungkin ada yang kurang panjang ya nanti kita cek lagi itu nah ini nanti kita turunkan nah kita bisa juga edit di microsoft wordnya juga akan lebih bagus ya coba saya perlu kita edit disini terkait capitalize ya kemudian kita buat ini rata kiri aja nah seperti ini kalau saya lihat ini fontnya sudah betul ya kalibri ya sama sama persis ya kalibri 10 jadi tidak ada masalah ini sudah betul ya kemudian yang ini sama juga sudah betul kalibri 10 oke saya save ya ulang oke 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 ini oke mungkin kita turunkan aja yang ini agar lebih bagus ya oke conclusion ini reference oke dan ini halaman 46 ya oke saya rasa ini sudah bisa kita upload ya kemudian kita buat ini tadi kita sudah cek satu-satu sudah betul tinggal kita buat pdf-nya lagi dan kita upload kemudian kita masuk ke OCS kita klik saja editing disini karena gale layout itu ada disini nah kita bisa masukkan disini kita apa nah ini kita masuk sebagai layouter ini mestinya atau layouternya kita ganti ini kalau kita coba saya akan ganti layouternya misalnya saya ini nah itu nanti saya masuk disini sebagai layouter saya akan kembali ke mana ini ya ini kan sudah design ini layouternya saya kemudian ini assign kita skip kita skip aja ini ya kemudian kita masuk di user ini kemudian layout editor ini ada satu ini ya kita klik saja nah kita di artikelnya ini saya login sebagai layouter ini ya berarti nah kita bisa upload disini layout version itu kita browse ya kita browse tadi ada di download ya 668 nah ini filenya ini 668 ini ya kita upload pastikan jangan sampai keliru itu yang kita upload itu betul file yang sudah kita layout ya kemudian kita upload gale kemudian kita upload ini apa galenya ini kita klik saja gale kemudian browse yang pdf nya ya pdf ini kan belum nah kita upload disini kita save saja nah sudah selesai ya nah setelah ini baru nanti kita minta penulis untuk proofread ya disini nanti kalau tapi sebelum penulis proofread ini ada yang kosong ini kita hapus aja ini ya oke sebelum kita minta penulis untuk proofread kita cek dulu ini pdf nya kita cek dulu apakah seperti yang tadi sudah kita layout ya atau mungkin belum wah coba kita akan lihat disini nah sudah muncul ini oke sudah muncul ya setelah itu nanti kita minta kenapa nanti kita minta kita pada penulis untuk einem mempro 크�id ya nanti kita cek ulang ya di akhir idedi Oke ini tinggal saya klik complete ya berarti udah selesai ini Nah saya kembali sebagai editor untuk minta penulis untuk proofread ya di sini saya klik saja nah disini ada request ya klik saja di sini nah ini lewat email dan kita bisa juga nanti memberitahu lewat wa ya kepada penulis agar penulis juga tahu untuk proofread karena memang ini sudah apa sudah selesai ya tinggal kita terbitkan saya rasa itu tutorial untuk layout artikel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati